Pemirsa berlibur di masa pandemi harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ya, jelang libur akhir tahun, sejumlah wisata di tanah air pun menawarkan destinasi dengan mengedepankan protokol COVID-19. Salah satunya wisata keindahan Pulau Langkuas dan Pulau Kepayang di Kabupaten Belitung. Selain menyuguhkan pantai berpasir putih, Pulau Belitung juga kaya dengan keunikan geosid yang memiliki nilai sejarah. Lantas seperti apa? Berikut vlogganza spesial Explore Belitung bersama dengan Bayu Pradana. Halo pemirsa vlogganza, Indonesia syarat akan kekayaan alamnya. Salah satunya yaitu Belitung yang menjadi salah satu dari 10 Bali baru di Indonesia. Nah, kali ini tim vlogganza akan kembali mengajak Anda untuk jalan-jalan melihat indahnya panorama alam dari Belitung. Kira-kira kayak gimana keseruannya? Seperti biasa, langsung aja kita cari tahu. Nah pemirsa ada beberapa yang harus Anda perhatikan di saat berlibur di pantai. Selain harus mengenakan masker untuk menjaga kesehatan Anda, Anda juga harus mengenakan pelampung saat di atas permukaan air. Pemirsa di belakang saya sudah terlihat Kulau Lengkuas. Nah, salah satu yang paling ikonik dari Kulau Lengkuas adalah Mercusuarnya. Kira-kira ada apa lagi dalam Mercusuar? Saya mau ajak Anda nih buat Explore nih. Pemirsa selamat datang di Kulau Lengkuas. Nah, pemirsa ini adalah yang paling ikonik dari Pulau Lengkuas. Seperti yang saya bilang tadi nih, kebetulan saya sudah bersama dengan Pak Alex dari Dinas Parwisata ya Pak ya. Apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik. Pak, boleh Pak sampai jalan-jalan ceritakan Pak, ini sebenarnya Mercusuar dibangun sejak kapan Pak? Dibangun pada abad ke-19, pada tahun 1882 oleh pemerintahan Belanda dengan tujuan untuk mempermudah sebagai penentu penuju arah dari menuju Pulau Belitung. Keperairan Belitung ya Pak ya, pertanyaannya dari tahun 1800-an. Apakah masih berfungsi Pak? Sampai sini masih berfungsi dan di bawah kelola dari dirget ke-navigasian Tenggung Riuk. Oke, berhasil Pak ya. Penuh dengan cerita Pak ya? Penuh dengan cerita. Saya izin lihat-lihat boleh Pak ke dalam Pak? Mari, mari. Ini saya akhirnya sampai juga di lantai 18 dari Mercusuar. Dan ternyata ini masih berfungsi dan digunakan sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat di luar, ini Peminsa lagi hujan. Nah, Peminsa sayang banget nih. Karena tadi sempat hujan, jadi kita untuk bermain di pantai arusnya sedikit besar. Tapi sekarang kita mau ke Pulau Kepayang untuk melihat apa lagi yang belitung punya untuk ditawarkan memanjakan mata para wisatawan. Terima kasih. Masjelas manajemen COVID kami saat ini adalah Tuhan kasih anugerah tidak tinggi. Jadi, COVID-nya terendah, belitungnya terindah. Itu adalah tagline yang benar-benar lahir dari hati bahwa kami sangat paham bahwa masyarakat saat ini merasa sangat rindu untuk berlibur. Dan kami sebagai belitung sangat siap untuk menerima kehadiran mereka tentu dengan protokol kesehatan ketika datang dari pintu gerbang bandara maupun dari laut. Kenapa geosite? Geosite itu tempat belibur yang paling pas kanan beralik kembali kepada alam dan kita lebih gampang untuk menjaga jarak. Dan kami bisa memain jumlah orang yang hadir di setiap geosite. Jadi, kita juga ingin menjaga adakah wisatawan ketika kembali dari belitung mereka tidak terkena COVID-19 ataupun masyarakat lokal yang tadinya tidak ada pandemi COVID-19, transmisi lokal juga terjaga. Jadi, sama-sama happy lah di sini. Nah, Pemirsa, sekarang saya sudah ada di Pulau Kepayang nih. Nah, kalau ke belitung rasanya tidak lengkap kalau kita tidak makan aneh kasih food-nya. Nah, kebetulan sudah lapar banget nih, Pemirsa. Langsung aja yuk kita sikat. Nah, Pemirsa, ini dia nih yang saya bilang. Kalau ke belitung harus bang net makan seafood di pinggir laut. Nah, sekarang saya akan makan ada kepiting, cumi-cumi, gerang, keong, sayur-sayur, genjen. Selamat makan! Terima kasih sudah menonton! Nah, Pemirsa, salah satu agenda yang harus Anda lakukan ketika ke belitung adalah menikmati panorama biota lautnya. Nah, disini saya mau nyebur nih ke bawah nih. Nanti lihat ya. Pemirsa, biota laut dari belitung memang tidak ada duanya. Ini menjadi salah satu agenda yang wajib Anda langsung coba. Tapi kemanapun Anda berwisata, yang pasti Anda harus menaati protokol kesehatan. Demikian vlogganza Jalan-Jalan kali ini dari Belitung, bagi Pradana Aliansa Melaporkan.